Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di belajar hitungan ya kali ini kita belajar komposisi dua fungsi yaitu fx sama gx simak terus sampai selesai biar nanti paham oke disini diketahui bahwa fx nya adalah 2x min 3 kemudian gx nya adalah x kuadrat min 4x plus 8 yang pertama kita cari dulu f-bundaran gx f-bundaran gx itu artinya disini gx nya kita masukkan ke dalam efek atau fungsi gx ini masukkan ke dalam efek disini atau kalau kita bisa pakai bahasa matematika berarti f buka kurung gx seperti ini oke sekarang kita masukkan aja gx nya ke dalam variable gx disini berarti hasilnya berapa kita masukkan berarti 2 kali gx gx nya adalah ini karena 2x nya x kuadrat min 4x plus 8 dikurangi 3 sekarang tinggal kita kali aja yaitu 2 kesini 2 kesini dan 2 kesini kalau kita kerjakan akhirnya 2x kuadrat min 8x plus 16 min 3 jika kita kurangi yang ini berarti 2x kuadrat min 8x plus 13 maka udah ketemu yaitu gx masuk ke f itu ya sekarang kalau kita balik mencari yang b ya saya taruh disini yang b yaitu f-bundaran gx atau b f-g f-x sama seperti konsep yang awal tadi berarti f-x nya kita masukkan ke g berarti g buka kurung f-x nih berarti gx nya ini kita masukkan ke dalam x yang di g disini 1 sama 2 ini berarti kalau kita kerjakan berarti karena x kuadrat 2x min 3 kuadrat min 4 kali 2x min 3 plus 8 tinggal kita kuadratkan sel kuadratnya adalah 4x kuadrat 2 kali 2 4 4 kali min 3 adalah min 12x plus 9 ini dikali min 8x plus 12 plus 8 tinggal kita jumlah yang bisa kita jumlah x kuadrat karena gak ada pasangan ya berarti tetap 4x kuadrat min 12x sama min 8x ketemu min 2x 20e 9 tambah 12 ketemu 21 21 tambah 8 berarti ketemu 29 makanya ada ketemu solusinya yaitu f-x nya kita masukkan ke dalam g berarti fungsi 2x min 3 masukkan ke dalam x kuadrat min 4x plus 8 maka ketemu solusinya seperti ini ya sampai disini dulu ya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya terima kasih ya semoga bermanfaat